Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea, khususnya penggemar Alchemy of Soul Kali ini aku mau bahas untuk spoiler episode 3 nih yang semakin seru Park Jin akhirnya memanggil Jang Wook dan juga Mudok Karena pintu energi dari Jang Wook akhirnya telah dibuka setelah dia hampir mati karena meminum racun Begitu pula dengan janji Mudok yang akan menjadi gurunya ketika Jang Wook berhasil bertahan hidup Akhirnya Mudok melatih Jang Wook untuk menjadi penyir yang hebat Namun ketika disuruh melakukan beberapa langkah ternyata Jang Wook ini sangat payah guys Sehingga membuat Mudok ini nampak kesal Setelah berlatih nampaknya Mudok ini melihat Yul kemudian mengatakan kepada Jang Wook bahwa dia ingin ikut Nah Park Danggu nampaknya memberikan fluid burung itu kepada Mudok untuk meniupnya guys Ketika dia meniup ternyata Yul melihatnya dari kejauhan Seperti yang kita ketahui bahwa jiwa Mudok ini adalah jiwa Naksu Dimana Naksu dan juga Yul dulu pernah dekat Tiba-tiba Mudok mengatakan kepada Yul aku mencintaimu Sontak saja Yul kaget ketika mendengarnya Nah keesokan harinya Jang Wook didatangi oleh Putra Mahkota Gowon Dimana dia menanyakan ada pedang yang tidak bisa Jang Wook buka Pedang itu milik Naksu guys Nah akhirnya mereka berdua pun memperlebutkan pedang tersebut Nah akan ada pertarungan guys Jika salah satu dari mereka menang Maka mereka berhak mendapatkan pedang tersebut Kita tungguin siapakah yang akan berhasil memenangkan pertarungan ini Dan mempertahankan pedang tersebut Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Altyazı M.K. Terima kasih.